Momen ketika anak memasuki usia 1 tahun merupakan hal yang krusial dan sayang untuk ibu dan ayah lewatkan. Nah, perlu diketahui ibu, biasanya ketika anak mencapai usia tertentu akan diikuti oleh kemunculan tumbuh kembang yang baru. Kira-kira apa saja ya tumbuh kembang yang dialami oleh anak usia 1 tahun? Yuk, simak video ini! Kita akan bahas dari segi fisik dulu ya ibu. Dari segi fisik, berat badan anak kemungkinan akan naik 3 kali lipat dibanding berat lahirnya. Oh iya, tau gak sih ibu? Pada bulan ke-12, otak bayi akan berukuran sekitar 60% dari ukuran dewasanya. Namun, setelah mengalami lonjakan pertumbuhan dalam 1 tahun pertama usianya, biasanya penambahan berat badan si kecil akan melambat seiring meningkatnya tingkat aktivitas mereka. Yang kedua, pada skill motorik anak. Biasanya, di usia ini, anak sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan sambil berpegangan. Beberapa anak bahkan sudah bisa melakukan langkah pertamanya lho bu. Di usia 1 tahun, koordinasi otot tangannya sudah cukup baik untuk bisa makan sendiri. Meskipun belum begitu sempurna, tapi setidaknya ibu sudah bisa mulai mengajari anak untuk makan sendiri. Dari segi komunikasi, anak usia 1 tahun mungkin akan mulai berbicara. Ibu akan mendengar beberapa kata singkat seperti mama, papa, atau U dan O lebih sering dari anak. Masa pertumbuhan ini, si kecil juga sudah mulai bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang kepada mereka. Dan yang terakhir, dari segi sosialisasi, mereka akan makin dekat dengan orang yang dikenal seperti ibu dan ayah. Begitupun sebaliknya, mereka akan mulai merasa tidak nyaman atau malu jika berada di dekat orang asing. Jadi jangan heran ya bu, kalau si kecil menangis jika ibu tinggal bekerja atau bahkan hanya ditinggal ke toilet. Nah, setelah mengetahui tahap perkembangan anak di usia 1 tahun, ibu harus pastikan status imunisasi anak sudah lengkap ya. Mulai dari vaksinasi dasar maupun vaksinasi tambahan. Selanjutnya, ibu harus selalu perhatikan kalau anak sedang eksplorasi di sekitar rumah. Singkirkan benda-benda tajam yang berbahaya agar anak bisa lebih leluasa untuk mengeksplorasi. Terakhir, ibu bisa batasi screen time pada anak. Jangan biasakan anak selalu di depan gadget atau menjadi syarat untuk menenangkan anak saat kelewet. Apabila ibu menemukan kelainan pada tumbuh kembang anak, waspadai ya bu, segera konsultasikan ke dokter. Nah, kalau si kecil, sudah bisa apa saja nih di usia 1 tahun? Yuk, share pengalaman anak ibu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Ibu juga harus follow kita di sosial media lainnya. Di Instagram, TikTok, dan Facebook at IbuIbuCanggih untuk memperolah informasi seputar ibu dan keluarga. Kalau gitu, ibu minta maaf.